Intro Syair lagu untuk apa lagi yang legendaris dan fenomenal di era 90-an itu seperti mengisahkan jalan hidup sang pencipta sekaligus penyanyinya Deddy Dores. Ia tiga kali harus berteman sepi lantaran tiga kali gagal membina rumah tangga. Dan lirik lagu yang menyeratkan kisah hidup Deddy Dores lantaran terus gagal dalam pernikahan membuat sang putra Kelvin Dores rela angkat kaki dari rumah mewah di kawasan Hang Tua, Jakarta Selatan serta tinggal di kosan lantaran tak tahan menyaksikan kancuran rumah tangga orang tuanya. Tapi meski tinggal di kosan sempit, Kelvin tentunya tak melewati hari-hari seperti dikontrakan tiga petaknya kini. Dengan kondisi ekonomi sang ayah yang serba berkecukupan, Kelvin tentunya tinggal di kosan mewah kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Dan kisah tentang hengkang dari rumah akibat perceraian orang tua serta tinggal di kos saat masih SMP terekam jelas dalam ingatan Kelvin. Lebih dari itu, inilah kepingan kenangan hidup dalam kondisi serba berkecukupan. Waktu itu di Hantua, Hantua, Jakarta Selatan, saya ngekos di Radio Dalam. Jadi saya keluar. Dari rumah itu saya sendiri aja. Halusnya kenapa itu? Keluar. Jarang ketemu bapak kan, bapak sibuk banget. Terus sibuk, pasca juga cerai sama mamah juga kan. Waktu itu jadi rumah tangga keluarganya lagi goyang banget. Jadi saya gak mau pusing. Akhirnya saya keluar dari rana itu, saya ke Radio Dalam. Begitu fenomenalnya, Deddy Dores berlimpah materi. Pada simpul ini, Kelvin mengingat dengan jelas, sang ayah memiliki rumah mewah di beberapa titik di Jakarta. Seperti kawasan Senopati, Jakarta Selatan, serta Meruya, kawasan Jakarta Barat, hingga beberapa apartemen di kawasan elit. Lantas, bagaimana nasib semua warisan itu? Kelvin sendiri tak mengurainya. Meski ingatan merekam dengan jelas potret rumah mewahnya dengan lantai berlapis karpet mewah, hingga kenangan saat melihat sebuah apartemen yang dulu pernah ia tinggal. Di Cibulan kan dulu pernah ada rumah, di, ya daerah Senopati lah. Senopati ada, di Meruya ada, tapi yang mewah sih di Meruya. Itu tahun 90-an, kalau gak salah. Saya rasa sih waktu itu dulu, dulu yang lantai rumah yang ada karpetnya, cuman hotel doang kayaknya ya. Iya, gimana hotel? Tapi di rumah saya ketika buka pintu udah karpet, full. Full. Iya, tangga muter, kristal, masih ingat tuh saya posisi-posisinya, masih ingat. Di bawah tangga ada meja bartender, gitu, botong-nong-nong-nong gitu-gitu sih. Ya kayak gitu aja sih, maksudnya. Gue jadi ingat, ya kalau gue dulu di lantai segini kamar gue, gue sekarang jadi di sini, ya gitu loh. Jadi kayak film banget gitu mas, kayak film banget gitu loh. Selamat menikmati.